Intro Nama saya Yanja Wongso Dan saya Feni Justiani Cahyono Saya dibesarkan oleh orang tua yang mencintai anak-anaknya dan sangat murah hati Bapak saya Suharjo Wongso dan mama saya Lilis Hati Saya anak ketiga dari lima bersaudara Anak laki-laki yang pertama dengan dua kaki perempuan dan dua adik laki-laki Kami berlima sejak kecil memang sudah dibiasakan untuk mandiri Ya belajar sendiri, ke sekolah sendiri, jalan-jalan atau orang Jawa bilang keluyuran juga sendiri Saya dilahirkan dari pasangan Mimin Cahyono, papa saya Dan bulan untari mama saya yang tercinta Orang tua saya selalu mengajarkan kepada kami anak-anaknya bahwa keluarga yang utama Saya selalu ingat kata-kata papa saya untuk selalu menepati janji yang telah diucapkan Karena didikan orang tua saya, saya tumbuh menjadi pribadi yang menyukai belajar Juara kelas sejak SD sampai akhirnya masuk SMA Favorit di Surabaya Di sana pula saya bertemu dengan Bu Feni Melanjutkan S1 di Institut Teralogi Bandung jurusan Tani Sipil Dan setelah menikah saya melanjutkan S2 MBA dengan pendalaman studi marketing Di San Diego State University California di Amerika Serikat Kalau saya cenderung penurut, tekun, dan rajin sejak kecil Saya menyukai sekolah Sampai akhirnya seperti yang disampaikan oleh bapak Kami bertemu di SMA yang sama yaitu Sinlui, Surabaya Saat kuliah, saya mengambil jurusan arsitek di Universitas Kristen Petra Setelah menikah, saya mengikuti bapak ke Amerika Dan di sana saya melanjutkan studi di bidang interior design Kami memutuskan menikah setelah berpacaran selama 9 tahun Bu Feni adalah cinta pada pandangan pertama saya Kami bertemu pertama kalinya pada masa orientasi siswa SMA kala itu Bagi saya, dia adalah solumit belahan jiwa yang melengkapi hidup saya hingga saat ini Pak Yance bagi saya adalah sosok pribadi yang pandai Berkemauan keras, juga sosok pemimpin yang baik di keluarga dan juga di perusahaan Uji Tuhan, kami saat ini dikaruniai dua putri dan satu putra Saat ini ketiganya sudah dewasa Anak pertama kami, Emy Wongso Lahir 1993 Emy anak yang muda bergaul dan penuh perhatian Dia mempunyai talenta khusus di artistik Emy mengambil bidang hospitality management di Drexel University, Philadelphia, Amerika Serikat Putri kedua kami, Melisa Wongso Lahir 1996 Nah, kalau Melisa ini anaknya tekun dan penuh semangat Saat ini dia sudah menyelesaikan S2 MBA Finance and Corporate Strategy di USC, Los Angeles Kemudian tahun 1998, jagoan kami Ivan Wongso lahir dan melengkapi keluarga kami Ivan sudah selesaikan pendidikan S2-nya di bidang Biological System Engineering dari UC Davis, Amerika Sebagai insinyur muda, saya mengawali karir profesional di tahun 1989 sebagai Corporate Secretary Untuk proyek master plan pengembangan kota di Surabaya Timur Di semester terakhir studi MBA di Amerika, saya mendapatkan penawaran kerja menangani pengembangan sebuah proyek shopping center di Surabaya Dari situlah karir profesional saya berlanjut sampai ke posisi general manager marketing Untuk keseluruhan proyek real estate seluas 280 hektare di Graha Family Surabaya Saat krisis monitor tahun 1997 Saya terpaksa berpindah karir dan membangun rumah makan milik orang tua saya, Ayam Goreng Sriwijaya Diawali dengan satu cabang, terakhir berkembang menjadi enam cabang di tahun 2007 Dalam periode pengelolaan rumah makan inilah, tepatnya di tahun 2001 Kami menemukan dan memulai air minum biru Kami menemukan ide air minum biru saat itu karena rumah makan kami yang kami sedang kelola saat itu Sudah membutuhkan air bersih karena air pump lagi mati Saat mencari air bersih itulah kami bertemu dengan konsep depot air minum isi ulang untuk pertama kalinya Depot air minum isi ulang yang kami temukan itu sangatlah ramai terutama karena harganya sangat murah Saya ingat harganya 2.500 rupiah untuk satu galon 19 liter Itu hanya sepertiga loh dari harga air minum galonan pabrik pada waktu itu Tapi tidak dapat kami sangkal bahwa kami masih ragu dengan kualitas airnya Apakah bisa langsung diminum dan apakah sehat? Ide kami berdua terus berkembang karena saat itu kami studi di Amerika selama dua tahun Kami juga minum air isi ulang Kalau perkara kualitas makanan dan minuman dan obat-obatan di Amerika Serikat sangatlah ketat Dikontrol oleh FDA yang sangat terkenal di seluruh dunia Waktu itu harga air minum isi ulang yang dijual melalui vending machine Yaitu mesin otomatis di depan supermarket itu juga sekitar sepertiga dari harga Di dalam supermarket bila membeli air minum pabrikan dalam kemasan Nah kami ingin air minum dengan kualitas terbaik yang sehat dan bisa langsung diminum Juga dapat dirasakan oleh masyarakat luas yang membeli di depot air minum isi ulang Meskipun air minum biru adalah depot isi ulang Kami menggunakan standarisasi industri pabrikan AMDK sebagai acuan Kami menghabiskan waktu lama untuk riset teknologi ozonisasi yang dipergunakan sebagai standar pabrikan AMDK Ini semua demi kualitas terbaik yang dapat kami berikan kepada pelanggan Membawa peluang dan semangat itulah akhirnya kami mendirikan depot air minum biru yang pertama di tahun 2002 Di Jalan Dalam Kali nomor 50 Surabaya Gerai pertama yang kami buka saat itu pada awalnya tidak langsung ramai Namun puji Tuhan perlahan namun pasti terus meningkat Dan kami mendapatkan pelanggan setia yang puas dengan kualitas dan pelayanan yang kami berikan Ada beberapa hal yang membedakan depot isi ulang air minum biru dengan depot pada umumnya Di sini biru memberikan nilai tambah yang lebih kepada pelanggan Yaitu dengan kualitas air minum yang terbaik Yang setara dengan air minum pabrikan Pelayanan yang ramah dan sigap Dan semuanya itu dapat diperoleh pada tingkat harga yang termurah Yaitu harga yang sama dengan depot isi ulang umumnya Kita tambahkan juga sebagai garansi 100% puas Biru memperhatikan setiap detail yang penting Misalnya dalam hal bentuk fisik bangunan pun Detailnya sangat diperhatikan Sehingga tampak bersih, menarik, dan cantik Desain asitektur interdepot itu merupakan hasil karya bufeni Gerai pertama di Jalan Darmokali 50 itu menjadi cikal bakal Dan prototel desain semua gerai di jaringan franchise air minum biru Pada tahun 2003, pilot proyek franchise pertama dibuka di Jakarta Dan sejak saat itu, air minum biru terus bertambah setiap tahunnya Terhitung sejak tahun 2002 sampai tahun 2006 berdiri 7 outlet Hingga akhirnya, di bulan November 2006 secara resmi Franchise depo air minum biru diluncurkan Yaitu dalam event IFRA Internasional Franchise Expo Yang diselerakan di Jakarta Sejak saat itu hingga akhir 2021 Franchise biru berkembang menjadi 665 gerai Dengan jumlah franchise sejumlah 240 Kalau melihat ke belakang selama 20 tahun membangun air minum biru Perasaan yang dominan yang menyelimuti hati saya adalah rasa suka cita besar Karena Tuhan telah memberikan saya sebuah amanah, sebuah usaha yang luar biasa Usaha biru saya percaya adalah dari Tuhan untuk tujuan yang mulia Yaitu berbagi kepada banyak orang Berbagi kepada pelanggan, pekerja gerai, francesi, pekerja kantor francesor Para vendor, para kontraktor, para notaris, para supplier, dan banyak lagi Semuanya ada dalam kelimpahan yang Tuhan berikan Biru adalah sebuah usaha yang sungguh lengkap dalam kebaikannya Kelimpahan kebaikan yang hanya dapat berasal dari Tuhan saja Karenanya air minum biru selalu berusaha memberikan yang terbaik Pada akhirnya niatan tulus dan kerja keras itu membuatkan berbagai penghargaan Penghargaan yang sudah diterima biru sampai akhir tahun 2021 adalah 7 penghargaan internasional dan 52 penghargaan nasional Penghargaan yang paling berkesan bagi saya pribadi adalah penghargaan yang diberikan oleh Action Coach Internasional Yaitu Entrepreneur of the Year di Event Business Excellence Forum tahun 2013 Mengapa? Karena yang melakukan penjurian adalah Mr. Brad Sugar sendiri yang adalah founder dan chairman dari Action Coach Sebuah perusahaan pelatihan dan coaching bisnis nomor 1 di dunia Penghargaan yang diberikan sebagai puncak dan pembungkas acara tersebut memberikan pengakuan dan keyakinan kepada saya Dalam mengarahkan pengembangan franchise air minum biru ke depannya Saya dan buku ini mempunyai mimpi yang gila untuk membuka gerai biru di Amerika Dan itu telah direalisasikan di tahun 2018 di kota Sacramento, California Mimpi besar yang sedang dalam merealisasi saat ini adalah air minum biru mencapai milestone 2500 gerai di tahun 2028 Lalu mimpi besar yang masih di awang-awang saat ini adalah mempersiapkan diri untuk pengembangan diversifikasi usaha Franchise air minum biru di bidang yang terkait dengan air minum dan air Selain menjadi partner lokal dari franchise internasional yang memfranchisekan usahanya di Indonesia Pesan dan harapan kami kepada keluarga biru yang terdiri dari semua pekerja Baik di kantor maupun di gerai Juga franchise, vendor, supplier, rekanan, dan pelanggan biru Tentu kita harus mampu bekerja sama secara profesional di bidang masing-masing Sehingga dapat menjadi kekuatan manajemen dan kepemimpinan Yang mampu menghadapi dan menyelesaikan semua tantangan pekerjaan dengan sebaik-baiknya Tapi lebih dari itu, kita keluarga biru juga terikat dengan unsur kemanusiaan kita Sebagai sesama manusia yang berusaha untuk menjadi baik, menjadi layak di hadapan Tuhan Untuk dapat bersatu kembali dengan Tuhan dalam sukacita hidup abadi di surga Pada saat akhir hidup kita di dunia yang fana ini Kini saatnya kita merayakan dan bersyukur bahwa air minum biru telah mencapai usianya yang ke-20 di tahun 2022 ini Terima kasih Tuhan, terima kasih semua teman, semua keluarga biru Terima kasih Indonesia Salam kenal bagi kalian yang baru mengenal kami Harapan kami di momen bahagia ini Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa melimpahkan kasih setianya kepada kita semua Semua yang terbaik dari Tuhan bagi kita semua Amin Dan untuk anak muda, jangan lupa bahwa kalian tidak sendirian dalam kesulitan yang kalian hadapi Berkolaborasilah, bekerjasamalah dengan orang yang tepat dan yang terbaik Lintas bidang kalian, lintas generasi Kalian anak muda memiliki semangat muda Dan orang tua kalian juga memiliki semangat yang sama untuk melihat putra-putrinya sukses di usia muda Karena itu, mulailah bertanya dan berdiskusi dan saling belajar satu sama lainnya Orang tua belajar dari anak mudanya yang semangat Anak muda belajar dari orang tuanya yang sudah terbukti mapan dan berhasil Itulah semangat muda yang sebenarnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!